Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita bahas mengenai bagaimana membuat suatu penyelidikan masalah di sistem kecerdasan buatan Di pertemuan sebelumnya, mungkin kita sudah kuliah dengan model menggunakan WA Dan saya lihat mungkin masih tidak mudah untuk memahami bagaimana suatu konsep di AI Memang betul-betul bahwa AI itu seperti suatu algoritma yang dikatakan sesuai namanya algoritma cerdas Hanya yang menjadi pertanyaan, sebenarnya algoritma cerdas itu seperti apa sih? Apa bedanya dengan algoritma yang mungkin kalau dikatakan semua algoritma cerdas Tapi algoritma cerdas yang seperti apa yang bisa dikatakan betul-betul bahwa dia membuatkan Satu algoritma yang disebut dengan cerdas Cerdas itu artinya dia bekerja seperti bagaimana kita berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah Nah, bagaimana kita melakukan produk solving di AI Ya, bahwa paling penting dalam kecerdasan adalah penyelesaikan masalah berbasis tujuan Itu yang menjadi kunci utama bahwa Yang kita lihat bahwa tidak ada penyelesaikan masalah tapi tidak ada tujuan Bahwa kalau di AI itu bukan suatu bentuk AI Ya, bahwa kita sudah punya tujuan tapi menyelesaikan masalahnya itu seperti apa Kemudian permasalahan umumnya dapat diformulasikan untuk menemukan urutan proses Agar dapat mencapai tujuan diinginkan Nah, ini case-case pada umumnya gitu ya dapat diformulasikan Dengan informasi itu dibuatlah satu urutan proses agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan Oke, penyelesaikan masalah berdasarkan teknik AI Ada empat hal untuk membangun sistem memuncahkan masalah tertentu Yaitu difisikan masalah dengan jelas Analisis masalah Kumpulkan dan berdasarkan sesuatu menjadi pengetahuan atau knowledge Kemudian pilih teknik pemuncahan masalah terbaik yang digunakan untuk masalah tertentu Nah, ini bangun sistem Ini sebenarnya suatu konsep bangun sistem yang sifatnya general atau umum Kita selalu difisikan empat hal ini Nah, kemudian ada penelisian masalah sebagai pencerahan ruang keadaan Nah, masalah utama dalam bangun sistem berbasis AI adalah Bagaimana mengkonversikan situasi yang diberikan ke dalam situasi lain yang diinginkan Dengan menggunakan sekumpulan operasi tertentu Nah, contoh yang ini yang banyak kita bahas di pertemuan sebelumnya Nah, kita lihat bagaimana untuk water jug problem ini Ya, jadi kita misalnya punya kran Ada ember 3 liter Kemudian ada ember 4 liter Nah Kemudian disini kedua ember tidak melihat sekala ukuran Jadi ember 3 liter dan 4 liter tidak sekala ukuran Kemudian terdapat pompa yang dapat digunakan Atau mengisi ember maksudnya ya Dengan air Bagaimana Anda menekan tepat N liter air dalam ember ukuran 4 liter atau 3 liter N liter itu berarti Bisa 1 liter Bisa 2 liter Bisa 3 liter Dan bisa 4 liter Oke, kalau ukuran 3 liter dan 4 liter Saya pikir bukan suatu hal yang bermasalah ya Karena kebetulan embernya Lampas 3 liter dan 4 liter Tapi bagaimana menekan air yang 1 liter atau 2 liter Oke, ini mungkin sudah kita lihat di sebelumnya Ini saya lewat saja Ya, film-film ini Nah Untuk mendapatkan 4 liter air Ya, ini sudah pernah kita bahas ya Mungkin ini kita skip saja Nah Pertama adalah Dalam menulisikan ruang keadaan adalah Dengan menggambarkan sebagai hibunan pasangan bilangan bulat X, Y Yang terurut Nah X, Y itu maksudnya X disini adalah Nanti ember 4 liter 4 liter Dan Y nya ember 3 liter Nah, karena selisih 2 ember ini 1 liter Tentunya Yang mungkin akan kita bisa dapatkan ya Tentunya selisih 1 liter Sehingga untuk X Kita bisa buat 0 0 artinya tidak ada airnya 1 liter ada air 1 liter 2 liter ada air 2 liter 3 liter ada air 3 liter Kemudian Y berarti ember yang 3 liter Bisa tidak ada airnya Ada air 1 liter 2 liter Ataupun 3 liter Ya, jadi ini tadi jelaskan Ya, X ember 4 liter Dan Y banyakan ember 3 liter Keadaan mula adalah 0 Kemudian kita punya tujuan adalah Ingin mencapai M, N M, N ini misalnya berapa Misalnya ember 4 liternya Terisi 1 liter Ember 3 liternya 0 Atau kebalikannya Ember 4 liternya 0 Ember 3 liternya isi 1 liter Ya, untuk setelah penilai N atau M Artinya disini Bisa berapa saja nilai yang ingin ditujuan Nah, bagaimana komputer yang bisa Atau program yang kita buat Bisa dari kondisi awal 0-0 Bisa mencapai yang diinginkan Ya, tadi Saya inginnya Ember X 1 liter Ember Y 0 liter Atau Ember X 0 liter Dan Ember Y 1 liter Nah, disini Kita tidak Langsung mengarahkan Oh, dapat 1 liter tuh Atau dapat 1 liter di ember 4 liter caranya begini loh Tapi 3 liter caranya begini loh Tapi Disini adalah Dalam angka bertanda 1 air Dalam kita mendesikan Ruang keadaan Ya, kita buat Dengan Satu table Ya, adalah seperti itu berikut Pertama yaitu Petakan kemungkinan semua aktivitas Yang mungkin bisa terjadi Atau stage space Atau ruang keadaan Nah, seperti apa stage space Nanti kita lihat Bentuk aturan Sarai-sarai ketentuan Dari step Kemungkinan di poin 1 Ya, jadi Setelah kita Pertakan kemungkinan Habis yang bisa terjadi Kita bentuk aturan Ya, jadi Setelah kemungkinannya Apa yang bisa terjadi Misalnya Kemungkinan disini adalah Ngisi air 4 liter Ngisi air 3 liter Mindakan air 3 liter ke 4 liter Mindakan air 4 liter ke 3 liter Buang air 3 liter Buang air 4 liter Nanti kita definisikan Aturan-aturan Dari setiap langkah-langkah Tersebut seperti apa Nah, itu dimaksud dengan Aturan serat Kemudian di poin 1 Kemudian Formulasikan hasil Dari poin 1 Sesuai aturan 2 Menjadi bentuk formal Dalam bentuk matematis Nah, disinilah Baru ini menjadi Bentuk matematis Ya, sehingga Dari bentuk matematis Kita bisa mendapatkan Logikanya Atau Flowchartnya Atau programnya Seperti apa Ya, jadi program ini Sebenarnya Di urutan Terakhir gitu ya Jadi, dua hal ini Paling penting Petangkan kemungkinannya Bentuk aturannya Baru kita bisa Bentuk rule Menjadi suatu Bentuk algoritma Nah, bagaimana Membuat stage space Atau ruang keadaan Nah, disini Artinya stage space Artinya Kemungkinan-kemungkinan Apa saja Nah, ini misalnya Kita mengisi penuh Ember 4 liter Mengisi penuh Air Di ember 4 liter Atau 3 liter Misalnya Kemudian apa Mengosongkan air 4 liter 3 liter Kemudian Memindahkan seluruh air Dari 4 liter Ke 3 liter Dan sebaliknya Memindahkan seluruh air Atau sebaliknya Sehingga Ember 7 dapat penuh Baik ember 4 liter 3 liter Dan sebaliknya Ya, jadi Ini memindahkan seluruh air Ya Memindahkan seluruh air Dan maksudnya Dari 3 liter Pindah ke 4 liter 4 liter 4 liter ke 3 liter Sampai Sampai 4 liter Penuh Atau sampai 3 liter Penuh Nah, itu rule Ya, mungkin Kalau ada rule lagi Kita bisa tambahkan Nah, disini Bukan rule Itulah stage space Ruang keadaannya Nah, dari ruang keadaan ini Kita bentuk aturan Ya, misalnya Untuk ruang keadaan 1 Ya Ruang keadaan 1 Tadi apa? Disini kita lihat adalah Ruang keadaan 1 adalah Mengisi penuh ember 4 liter Atau 3 liter Ruang keadaan 1 Dapat dilakukan dengan syarat Ember 3 liter Atau ember 3 liter Tidak terisi air penuh Nah, jadi maksudnya Kita masih bisa mengisi air Keember 4 liter Atau 3 liter Bisa ember 4 liternya kosong Atau 4 liternya terisi air Tapi tidak penuh Nah, itu nanti kita bisa Notasikan adalah Untuk ember 4 liter Jika X kurang dari 4 Nah, jadi X itu maksudnya Ember 4 liter Jika nilainya kurang dari 4 Artinya Ember 4 liter terisi air Kurang dari 4 liter Dan ember 3 liter Nah, kalau ember 3 liternya Kurang dari 3 Nah, ini Ini rule-nya Ini maksud dengan rule-nya Bahwa kita bisa melakukan langkah ini Kalau ember 4 liter Atau ember 3 liternya Tidak terisi penuh Artinya kalau terisi penuh Ya, tentunya kalau kita isi Ya, tumpah Akhirnya Nah, rule keadaan 2 Rule keadaan 2 adalah Kita mengosongkan ember 4 liter 3 liter Tentunya maksudnya adalah Ember 4 liter atau 3 liternya Ada airnya Baik dia selisih 1 liter 2 liter 3 liter Untuk ember 3 liter Dan kalau ember 4 liter Bisa terisi 4 liter Nah, kita bisa kosongkan Artinya dibuang semua Nah, jadi itu kita bisa lakukan Rule-nya adalah apa Dia harus X-nya lebih besar dari 0 Dan Y-nya lebih besar dari 0 Untuk ruang keadaan 3 Saratnya adalah Nah, ruang keadaan 3 adalah Segini, coba kita lihat tadi apa Ruang keadaan 3 adalah Memindahkan seluruh air Dari ember 4 liter ke 3 liter Dan sebaliknya Ya, yang ini ruang keadaan 3 Nah, seperti ini kita lakukan di sini Ruang keadaan 3 adalah Ember 3 liter Kita ember 3 liter ke 4 liter Jadi kita menggunakan ember 3 liter ke 4 liter Ya, ember 3 liter terisi air Dan isi ember 3 liter plus ember 4 liter Kurang dari 4 Ya, coba-coba ya Kita lihat tadi kembali Memindahkan seluruh air Nah, jadi artinya adalah Memindahkan seluruhnya adalah Begitu air dipindahkan Maka ember 4 liternya jadi kosong Begitu pun sebaliknya 3 liter pindah ke 4 liter Ember 3 liternya jadi kosong Nah, ini Bagaimana ruang ini bisa terbentuk? Ya, ini Kita buat seperti ini Ya, jadi ember 3 liter plus 4 liter Ada misalnya kita memindahkan 3 liter ke 4 liter Berarti isi ember 4 liter Dipindahkan ke 4 liter Dan 3 liternya dijamin bisa kosong Bagaimana kalau bisa kosong? Ya, isi ember 3 liter Kalau kita tambahkan isi ember 4 liter Bahwa nilainya masih kurang dari 4 Nah, begitu pun sebaliknya Ya Nah, ini sebentar ya Kita lihat ini Dinovasikan dengan apa? Aturannya Jika Y lebih besar dari 0 Artinya ember 3 liter terisai air Dan X plus Y Isi ember 4 liter plus isi ember 3 liter Kurang dari 4 liter Ya Nah, ini Ya, jadi Kita mau nuangkan ember 3 liter ke 4 liter Bahwa 1 ember 3 liter terisai air Kemudian 3 liter plus 4 liter Kalau kita jumlahkan kurang dari 4 Supaya apa? Supaya bisa pindah semua Ya, ini kebalikannya Ember 4 liter ke 3 liter Ember 4 liter terisai air Dan isi ember 3 liter plus ember 4 liter Kurang dari 3 Ini ke 3 Dinotasikan dengan If X lebih besar dari 0 Dan If X plus Y Kurang dari 3 Nah, untuk ruang keadaan 4 Adalah apa? Di sini Nah, ruang keadaan 4 Di sini dipindahkan Tapi tidak harus habis Kalau tadi kan harus habis Nah, untuk ruang keadaan 4 Ini adalah Ember 3 liter Ke 4 liter Ember 3 liter terisai air Dan isi ember 3 liter plus 4 liter Lebih besar dari 4 Ya Nah, lebih besar sama dengan Jadi artinya Bisa saja Kalau yang ini Bisa saja Pas dipindahkan habis Semua Atau pas dipindahkan Masih tersisa Makanya yang ini berbeda Dengan tadi Rule ke 3 Ini rule 4 Ini lebih besar dari 4 Dan dinotasikan Dengan ditulis seperti ini If Y Lebih besar dari 0 Dan X plus Y Lebih besar Sama dengan 4 Nah Begitupun untuk Kalau sebaliknya Ember 4 liter ke 3 liter Jadi 4 liter Kita pindahkan ke 3 liter Ya Selanjutnya adalah Ember 4 liter terisai air Dan isi ember 3 liter plus 4 liter Lebih besar dari 3 Dituliskan dengan If X Lebih besar dari 0 Dan If X plus Y Sama dengan 3 Oke Ya Ini Nah, ini jadi kita Bagaimana Mendisikan stage space Dan membentuk aturan Aturan dari semua stage tersebut Nah, langkah berikutnya Setelah kita bisa buat seperti ini Kita tinggal limitasikan Ini menjadi algoritma Oke Di video berikutnya Dquisiknya Dan membentuk aturan Apa yang tersebut Dan membentuk aturan Ketua 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 Tersebut Ketua